kan biasa gue anak touring banget yang mau ke keliling-keliling Indonesia jadi mesti apalagi hutan-hutan kan iya tadi gue tanya tim lu juga gitu sih motor dipakai pake emang wah gila touring banget hutan ini karena mau ke kartros aja nih pake mobil iya biasa motor gue hariannya iya dan gue ga jalan biar lo genteng-genteng gitu kayak musen lo go from resokin balik lagi di skutumotif masih di kartros garage bareng ateng kemarin kita udah liat-liat motornya apa yang dikerjain mantep banget sekarang gue bawa motor honda ct125 di instagram lo tuh dulu lagi bikin ginian nih nah kita semarin cepet ngobrol di kantor gue kan gue pake bandang ini nih ya teng digudain lagi bisa gak teng ya oh bisa ternyata bisa cuy digudain ini ukurannya ya ini ukurannya 350 17 oh ini kalau ini ini dia jadi gini yang ini itungannya bannya tuh inci par oh inci yang ini dia matrix matrix tuh 70 per 80 profil gitu ya lebar lebar profil ya kalau inci misalnya nih 250 berarti tingginya 3,5 inci lebar 3,5 inci anjir iya biasanya karakternya bandnya tebel-tebel tuh kalau yang inci-inci iya nah lebih cocok sama ya gitu lah motor dual purpose iya 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 ini file-nya ke pake abe iya file-nya aluminium haa cuman lebarnya 2,5 inci kalau yang ini satu eh ini satu empat kalau gak salah atau satu apa lima satu empat kayaknya deh eh satu enam satu enam satu enam anjing muat enggak muat masih aman tuh ini forex gak ngerubah nih enggak forex masih ori semua masih ori cuma spakbor doang ya gue pindahin ke atas udah kanan-kiri masih ori masih sama anjing dibikin gini ane sama dia nih ini stang ganti teng stang ganti stang ganti stang ganti nanti-ganti ya stang pake yang lebih tinggi dikit lebih tinggi dikit ya jadi biar dia posisinya lebih nyantai lah iya iya gitu belakang itu spakbor belakang di babat abis tuh nah konsepnya sebenernya kan dia gak pake spakbor belakang gue pengennya ya akhirnya yaudah deh karena ternyata di dalam spakbor belakang tuh ada sasis tapi gue gak mau potong akhirnya spakbor gue pendekin cuman kalau gue pendekin sayang bodi aslinya ya karena kan lumayan harganya iya asli iya lu bikin nih akhirnya gue bikin spakbor nih spakbornya anjing iya lagi spakbornya gue bikin ini tanpa ngerubah sasis gue bikin ini lu bikin juga nih bracket ya? bracket bikin jadi lebih ramping ini lu bikin nih? pelat bikin joknya kenapa teng? yang lama? gue pengen bikin lebih tipis oh iya 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 nah ini gue bikin ntar lebih tipis dia lebih tipis ini belakang 3,5 juga? belakang 2,5 fileknya 2,5 ini 3,5 bannya 3,5 tapi belakang sekarang sebenernya masih bisa lu up sampe 400 oh tapi berat tapi ya agak berat agak berat ya? udah berasa agak berat dikit iya iya udah berasa agak berat dikit gitu ini apaan teng? itu speedometer gue pindahin oh iya iya makanya oh iya di sini clean makanya clean makanya clean di sini bisa clean gue pindahin ke sebelah kiri oh iya spakbor berarti nempelnya di atas? di atas tracker dia karena pake ini udah ga muat kan? iya 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 pake spakbor ini udah ga muat, harus gue rubah gitu sama konsepnya sendiri dia mau pengennya lebih lebih apa ya kayak keliatan trackernya lah makanya pindahin ke atas sebelum ngomongin motor gue, ini pecah nih doi nyetak bodi honda ct dimasukin ke c70 gila teng, berarti breaker udah pasti ga sama dong? ga sama beda jauh sebenernya tuh basicnya si ct frame-frame nya tuh sebenernya lebih deket ke supra sebenernya ke supra? yang dia udah batangan-batangan doang iya nah itu lebih deket kesitu cuman kenapa gue colok di c70 karena basicnya motor ct yang lama kan c70 juga ngirik-ngirik maksud gue ya kan, monokok lah frame nya jadi gue coba colok bodi yang baru di sasis yang lama anjiiih ini proyekan katros, par nanti bakal jadi listrik oh iya nih, di bawah baterai nih ya ini buat nyimpen baterai, sama kalo lo notice belakang hubnya listrik deh iya udah hubnya udah listrik iya ini proyekan katros berarti nih? proyekan katros nanti custom kit yang jual motor jadi nanti gue bikin ct serius tapi pake mesin, bukan pake listrik oh iya mantap 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 murmar 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 mantap 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 sasis pake grand, tinggal copot 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 colok bodi ct, udah enjiiih sebenernya sih bisa bikin ya, di internet tuh gue ngeliat beberapa temen-temen juga bikin konversi dari c70 dari supra itu bikin jadi ct cuman kurang gimana ya? maksudnya ya kurang aja gitu loh gue kalo bikin juga mungkin kurang akhirnya gue pikir yaudah kenapa ga sekaliannya gue jiplak dari aslinya gitu kan bikin bodinya gitu listrik ntar ini ya? listrik listrik ini rencananya top speed bisa sampe 80 kp j jarak tempuhnya pendek, dia sekitar 60 kg an 60 kg an ya? tapi buat sehari ngecas sehari ngecas mah? bisa dapet itu terus ngecasnya dia 6 jam tunggu tinggal tidur lah iya 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 boleh nunggu pake 4 ini? ini bannya iya 400 400 tuh? ini bannya 400 velg nya 2,5 sama dia lebih gede, jadi kalo dari tingkatan yang sana dulu 3,5 baru ini 400 ini satu step diatasnya nanti lo jual ya? nanti gue jual yang versi mesin oh yang listriknya ga? yang listriknya ga soalnya listriknya doang itu bisa sampe 15 jutaan baterai dan hub-hubnya gitu? iya 15 sampai 16 jutaan baterai dan hub-hubnya jadi kalo misalnya ditambah sama custom body nya semua segala macem itu bisa kayak 30 sebenernya buat sebagian orang mungkin ga masalah cuma buat gue kurang kurang gampang lah ngejualnya buat 30 ya kan? kecuali kalo dia mau, beda hal dong gue tinggal konversi aja kan? makanya nanti gue bakal jual di kartrosycle yang versi motornya ya kalo dia mau konversi ya tinggal cabut mesinnya aja lucu ting, lucu ting ini berarti tahap penting tinggal lah, masih banyak lah ya masih banyak, ini nanti gue mau bikin tutupnya nih ada tutupnya disini karena baterai, nanti ini ada tutupnya sampe depan disini karena nanti ada controller terus ada perangkat-perangkat elektriknya itu nanti di depan disini semua kalau lu banyak kabel lah ya, makanya lu tutup tuh nanti ditutup di casing, jadi bener-bener keliatan polos aja gitu, ada covernya ini gue buat molding baterai doang baterai nya segini nih dapetnya gila kreatif ya bangusan lu kalo menurut tuh par, saya 70 nih misal gue konversi, jadi bodi CT kira-kira harga jualnya berapa par? mesinnya apa ya? mesin biasa oh grand lah, grand grand bahan tapi ya, bukan mulus lu tuh berapa? 25 kali ya? 25? cuwan gue dong bisa jadi kan? iya bisa jadi, cuman gue di bawah itu sih nge-setnya nanti oh lu nge-setnya di bawah 25? yuduh lewat gue aja nanteng gue lewat dia teng, motor gue nih teng yes jadi gue sebenernya gak mau diapapain sih maksudnya minimalis aja ya tapi karena emang gue tertarik sama band yang model begini nih dan gue liat akhirnya bisa nah gue pengen nih teng di instagram lu anjing bisa lagi nih nah gue gak mau yang ngerubah-ngerubah banget lah tapi masalahnya adalah sparkboard teng ada plat nih platnya akan taruh mana ya? atau taruh sini aja plat? itu sama tuh permasalahannya tuh di motor yang ini kan jadi pas bodywork udah jadi welder gue nanya mas, platnya taruh mana ya? oh iya juga gue bilang gak dipake ntar ribet dipake jelek gitu kan akhirnya gue bikinin bracket itu disini par di atas sini nih dibikin bracket dia gak ngalangin mesin karena dia butuh pendingin kan dari depan gitu jadi kalo dibawah sini masih aman itu mereka tuh udah gue bikinin tuh sebenernya jadi disini aman jadi kalo misal di jepang-jepang tuh ada yang pake oil cooler gitu iya ya kotak gitu kan iya itu bisa tuh ntar dipindahin platnya intinya berarti kayak kaki ya? kayak kaki ban velet velet shockbreaker 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 belakang oh iya iya belakang shockbreaker belakang masih standar nih pake apaan ya belakang ya? banyak banyak lu mau yang lokalan tapi kualitasnya Ohlins ada ada? ada satu pabrik serius lo? waaah tapi jangan gue gak mau sebut Merak iya 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 ntar yang Ohlins barak jangan jangan ada lebih tinggi berarti dong? sama kan kita cari ukuran oooh cari ukuran sama ngitung berat badan oke berat gue 8 sekarang 8,9 8,9 nanti kita cari ukuran jadi pas lo pake pas lo pake juga gak terlalu eh apa armless iya 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 jok gue biarin gini aja jok kamu tetep gini iya skit plat ganti gak ya? pecet hitam aja nah nanti gue pasangin iya ntar lu pilih sendiri iya 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 jadi yang ori ada lu kan gak mau ini nih yang ori ada yang customer gue ada weee hehehe kenapa biarin aja ya? standar kayak kaki sih berarti plat taro atas juga kan? plat apa nih? eh ini nih ya pak spakbor nah itu tergantung lu masih mau di bawah apa di atas? kalo di atas gue bikinin baru kalo di bawah pake yang ini? enggak kalo di bawah nanti kalo misalnya emang yang ini gak muat gue bikinin baru juga oh tapi di bawah ngikutin gak ngikut ban? ngikut ban kayak gini kayak gini kan? terserah lu mau di atas apa di bawah cuma kalo gue sih mending di bawah klasiknya masih dapet? iya proporsional juga masih enak diliat karena kalo misalnya taro di atas nanti kan ban lu tinggin nih jadi dia terlalu mepet nanggung jadinya gitu di bawah enggak di atas juga kayak pengen deket tapi ini yang masih mau dipakai gue ini? ini yang nih? kepetnya? bisa mantap jadi masih tetap klasiknya ada lah iya kalo bisa ngakalin dari sini sih enak teng kalo bisa kalo bisa kalo enggak bikin baru berarti ya? bikin baru aja sama begini oh bikin baru aja ya? oh iya betul bikin baru sama kayak gini cat merah ini juga cat merah ya oh ini beda warnanya ya? beda warnanya merahnya anjing nah ini gue masih bingung nih dikasih ap gitu ini ya tulisan? iya bikin tulisan di airbrush bisa atau di stiker tapi stikernya stiker dekal ya segini ini merahnya sama nama ini ya betul iya sama ini udah sih kan biasa gue anak touring banget yang mau ke keliling Indonesia iya jadi mesti apalagi hutan-hutan iya tadi gue tanya tim lu juga gitu sih motor dipake pake emang wah gila touring banget hutan ini karena mau ke catros aja nih pake mobil iya biasanya motor gue hariannya iya dan gue lewat nyala biarlah udah genteng-genteng gitu kayak musen loh kayak musen gitu tank jadi tank paling gak gak gerubah-rubah apa sih iya simpel-simpel simpel aja lah cuma nanti kalo lo kaki-kakinya diganti itu berubah drastis par langsung tuh ya berubah nah oke velg pake apaan? velg gue pake aluminium 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 aja aluminium ukurannya 2,5 belakang 2,5 juga belakang 2,5 sama iya nah ban sekarang lo tinggal pilih nih mau yang kayak gitu apa yang segede ini enggak gue gak mau gede-gede segede ini 3,5 nah nanti banyak tuh pilihannya nanti gue bisa share ke lo mau yang 3,5 yang ukuran yang modelnya kayak gimana banyak mau yang lebih kasar lagi apa yang mau agak halus yang old school yang old school yang old school ada 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 apaan? sualo? sualo tau ya sualo tau ya sualo tau satu lagi ada dan lep oh dan lep boleh tuh? ada kalau sualo kan ini banget ya iya dan lep kali ya dan lep nah gitu apa lagi tengnya sisanya takutnya gue gini teng kalau gue merubah satu aja bagian sini otomatis BM banget tuh wah teng tanggung teng beneran diginin aja semua gak kelar-kelar tuh teng sementara deh ini dulu aja kaki-kaki 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 sih nanti berubahnya drastis sih par iya drastis kalo misalnya gue liat di internet gitu ya yang standar sama yang udah banetable itu jauh lebih keker udah kaki-kaki aja dah kita tunggu nih perhentangan duniawi cik gila ct25 mau jadiin apa gak? hasilnya gimane? tapi tapi kalo misalnya netizen ada masukan iya diapain gitu diapain gitu selalu dibikin apa ya yang setir burger yang setir mobil tuh kayak skrim medan hehehehehe bingung teng ya gimana orang buat petualang kan gue lebih ke fungsi ya iya 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 bukan fashion apa itu fashion fungsi lah gila kali ya hahaha si touring si touring si touring banget Teng ditunggu Teng ya yaudah sip makasih banget Teng dan buat semuanya yang udah nonton sekut motif terimakasih banget silahkan follow dan subscribe channel youtube nya Ateng tuh sama instagram nya tuh ada banyak eh gak nanti kita liat nih kita mau main di ininya apa showroomedie nah eh gak jadi buat temen-temen disini silahkan aja tuh mau liat-liat yang namanya custom kit terus motor-motor kartros garage semuanya ada semua tuh instagram ini ya thanks terimakasih ya dan buat semuanya sampai jumpa di episode berikutnya gue Farham pamit salam jempol kejepit bye terimakasih udah nonton jangan lupa subscribe sekut cuy kayak kiri kanan udah ada swallow gitu hahaha apalagi soal jumat banyak swallow hahaha itu beda dong beda beda